Intro Welcome back to my channel Kembali lagi sama aku Selfie Atau Bunda Pica Di video ini aku mau berbagi Tentang pengalaman aku, perskincarean aku Dalam menggunakan micellar water Dan di video ini aku bakalan battle 3 brand micellar water yang aku pakai Yang udah aku pakai dan tiga-tiganya itu sama-sama Yang terbaik versi aku Jadi masing-masing pun Memiliki kelebihan dan kekurangannya Oke disimak terus video aku, tonton sampai habis Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga Share-share juga supaya gak ketinggalan Video-video aku battle review berikutnya Ketiga brand yang akan aku Rekomendikasikan ini adalah Salah satunya ada dari Wardah Wardah Natural Lady yang seaweed Lalu ada Nivea Piro White Yang ini Terus yang ketiga ada Garnier Yang botolnya pink Nah ini karena kemarin aku udah kehabisan Jadi aku belinya yang versi kecil Jadi ini bisa dibawa-bawa Jadi memang gak sepadan ya Tapi akan aku share Akan aku spill harganya Kalau misalkan dia yang setara dengan Si size-nya Si Nivea sama si Wardah Oke kita nanti di satu-satu Oke yang pertama Ini aku pakai yang Wardah Wardah Natural Lady Seaweed Ini aku beli harganya Rp22.500.100 mili Klaimnya ekstrak rumput laut Dan mentimun Tanpa dibilas Membersihkan make up dan wajah Multi action formula plus bio cleansing active Terus untuk ingredientsnya disini ada Dia bahan dasarnya itu air halal dan alami Bisa memberikan wajah kita menjadi bersih Segar menjaga kelembutan Tanpa meninggalkan rasa berminyak di wajah Terus efek aku pakai si Wardah ini Buat aku dia gentle ya Lalu dipakai Lebih efektif buat angkat kotoran Menurut aku yang paling efektif Mengangkat kotoran dari ketiga brand ini Adalah si Wardah ini Jadi dia bener-bener ngangkat Apa? Kotoran Gak cuman ngangkat kotoran di wajah Tapi juga bisa menghapus Sisa make up kita lebih maksimal gitu Terus Pas Pokoknya pas aku ngerasain pakai ini tuh Bener-bener bersih banget Terus Tapi dia ada sedikit wangi Dia ada sedikit wangi Wangi seaweed tapi soft banget Aman buat jenis kulit Semua jenis kulit Sensitive dan acne sekalipun Gak perih Gak bikin kering Lebih keset daripada waktu dipakai Klaimnya dari Wardah ini Dia paraben free Sufet free Alkohol free Silikon free Alergen free Dan fungal acne safe Jadi cocok untuk kulit berjerawat juga Untuk packaging seperti ini Standar aja sih Dia tutupnya botol Botol pump kayak gini Tuh Untuk variasi Wardah gak ada variasi misal water Dia cuman ada ini Satu-satunya dong Ini aja dia gak ada yang travel size Ramping ya Cukup bisa dipakai di bawah-bawah juga Gak gendut gitu Jadi lumayan Yang kedua Aku cobain pake Nivea Perowat Misal water Ini aku beli harganya 26.500 per 120 ml Dia sedikit lebih banyak Daripada Wardah Untuk packaging bisa dilihat Dia agak gendut ya Jadi kurang travel size Untuk kulit normal Yang cenderung kering Dia dapat membersihkan Dan menghapus makeup dengan lembut Tanpa residu Membersihkan sampai pori terdalam Tanpa merusak alami kulit Tapi kalau untuk Menghapus makeup Dia kurang buat aku Dan Nivea ini juga Klaimnya No alcohol No paraben No fragrance No silicone No pewarna Dan pH-nya balance Formula-nya ini Diklaim super lembut banget Kandungan utamanya Dari pyro extract Dan licorize Yang bisa mencerahkan kulit Variannya banyak banget Ada yang pyro white Ada yang hydration Ada yang black expert Dan lain-lain Jadi Nivea ini Kayaknya dia setiap Setiap tipe Setiap model Dia itu berbeda Untuk jenis kulitnya Dan ini aku pake yang memang Untuk normal cenderung kering Untuk efek dipakenya Sama aku Menurut aku Nivea ini paling lembut Dia lembut banget Tapi kekurangannya Dia kurang bisa membersihkan makeup Jadi aku pake double cleansing Untuk skincare-an aja Kalau misalkan pake makeup Aku gak pake ini Karena menurut aku Kurang mempan aja Nivea ini Gak fungal acne safe Jadi untuk yang Kulitnya berjerawat Hati-hati aja Takutnya bereaksi Terus untuk wanginya Dia juga cukup strong juga Maksudnya strong Bau micellar water banget Gak ada wangi-wangi Kayak gimana-gimana Untuk Nivea ini Berikutnya Ini aku pake yang Garnier micellar water cleansing Yang pink ini Jadi Garnier ini juga banyak banget Macem-macemnya Dan dia ada banyak banget Size-nya Dan ini aku lagi pake Yang travel size-nya Kalau untuk yang 100 mili Kalau dibanding sama ini Dia harganya paling murah 23.500 Untuk 120 mili Dan ini Yang travel size-nya Ada size 50 mili Harganya 14.000 Jadi kalau misalkan Garnier ini Enaknya Kalau misalkan Buat jalan-jalan Kita bisa pake yang Kecil-kecil kayak gini Dan setiap warnanya itu Sudah dicocokkan dengan Jenis kulit masing-masing Nah ini untuk aku Ini bisa dipakai Untuk kulit sensitif Jadi dipakai untuk Semua jenis kulit Termasuk kulit sensitif Yang ini Tapi kalau misalkan Ada lagi yang warna lain itu Kayak ada warna kuning Ada warna apa itu Disesuaikan dengan Jenis kulit masing-masing Untuk size Garnier ini Size-nya ada 3 Dia ada yang paling kecil 50 mili Ada yang 120 mili Yang tadi aku sebutin harganya Ada juga yang ukurannya 400 mili Jadi itu buat yang mau Nyetok gede Nyetok banyak Di rumah biar enggak Boros Itu bisa pake yang Size 400 mili Itu awet berbulan-bulan ya Terus Untuk Kandungannya Dia Clean-nya bisa Mengangkat kotoran Debu Minyak berlebih Makeup wajah Dan di wajah Di mata Dan di bibir Teksturnya ringan Seperti air Tidak lengket Dan tidak berminyak Nah untuk packaging Dia standar banget Khasnya Garnier Dia botolnya seperti ini Jadi yang Yang sama mirip Kayak Wardah Kalau yang Sinifea Kan dia botolnya Dibuka seperti ini ya Ya Kandungan yang ada Di Garnier ini Yang unik dari si Garnier ini Dia mengandung Hexilin Glycoglycerin Terus Dia non-parfum Noparaben Sulfate-free Alkohol-free Silikon-free Alergan-free Dan Fungal Agnesef Jadi dia cocok Bisa dipakai untuk kulit yang berjerawat Dan minimal ingredients free Dan aman juga Yang pink ini cocok Untuk semua jenis kulit Kalau untuk Efek dipakai Aku menggunakan si Garnier ini Dia gentle Lebih gentle dari Wardah Ibaratnya ini tuh nomor 2 nya ya Cukup bisa Mengangkat kotoran Dan make up Cuman gak sebagus Wardah Jadi harus agak digosok Jadi dia tuh Ya balik lagi Dia juga nomor 2 nya Menurut aku Buat ngebersihin wajah Terus Gak ada wangi sama sekali Kayak air biasa aja Gak perih Dan cukup melembabkan Untuk ketiga brand ini Tiga-tiganya sudah Bepong Jadi aman untuk digunakan Dan disesuaikan aja Sama jenis kulitnya Masing-masing Terus Kalau Aku berikan kesimpulan Jadi masing-masing ini Mempunyai Ingredients yang memang Ada perbedaan Berbeda Jadi tidak sama Satu sama lain Dan memiliki Kandungan-kandungan Yang Dijagokan gitu Seperti Wardah dia Mengandung Rumput laut Sedangkan ini dia Mengandung pure extract Jadi ketiganya Mana yang paling The best Buat membersihkan Sisa makeup Menurut aku yang paling ampuh itu adalah Wardah Nah ini Ini bagus banget Untuk teksturnya yang paling gentle Itu menurut aku Si Nivea Jadi Nivea ini tuh Lembut banget Aku suka Pakainya Kalau misalkan Cuma skincare-an aja Tapi kalau misalkan Lagi ngapus makeup Aku pakainya Wardah Jadi aku selang-seling aja Gak pake Gak pake Satu habis gitu Enggak Nah ini Ini lembut banget Ini memang 0% Product residue Bagus buat Ngelembutin kulit aku juga Dan Sama sekali Aku gak ngerasain Ada perih Jadi kalau misalkan Mungkin kalau lagi kita Makeup-an Kita kan kadang Agak ngegosoknya Agak lumayan Terus Dari ketiganya Ini Satu-satunya Yang mengklaim Bisa mencerahkan kulit Adalah si Nivea juga Jadi Nivea ini Dia mengklaim Dia memiliki kandungan Pure white tadi Jadi dia bisa sekaligus Mencerahkan wajah juga Kalau untuk Yang paling lembab Mungkin yang kulitnya Butuh hidrasi lebih Atau Biar gak kering Gak gampang kering gitu Bisa pake Si ini Garnier Karena menurut aku Si Garnier ini Dia lembab Lembabnya tuh Kerasa gitu Jadi kalau misalkan Mungkin kita sebelum Mau expo Atau misalkan Retinolan gitu kan Biasanya kan membutuhkan Toner atau apapun Atau serum Atau apapun Itu yang bisa menghidrasi Nah ini bisa nih Karena dia lembab Pake ini Karena yang paling aman Untuk semua jenis kulit Adalah yang si Garnier Sama si Wardah Tapi pilihannya Garnier yang ini Yang memang dia Warnanya pink Cocok untuk kulit sensitif Jadi ini Dua-duanya Cocok untuk Semua jenis kulit Mau itu dia Berjerawat Berminyak Atau apapun Atau sensitif Jadi aku rekomend Untuk ini Kalau yang kulitnya Sedang bermasalah Atau sedang berjerawat Atau gampang iritasi Guys Segitu aja Review dari aku Semoga bermanfaat Untuk yang lagi Memilih micellar water Disesuaikan dengan Kondisi kulitnya Dan juga kebutuhan Dari kulitnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih telah menonton